Akhirnya, Pratama Arahan akan dimainkan pekan depan dalam laga debut Ex-pemain PSY Semarang, Pratama Arahan sudah sejak awal bulan Maret bergabung dengan klub yang berasal dari Jepang, yaitu Tokyo Verde Namun sampai saat ini belum pernah sekalipun dimainkan dalam laga Tokyo Verde Hal ini membuat gamang para supporter Tokyo Verde baik dari Jepang sendiri dan juga tanah air Pada pertandingan sebelumnya melawan Ruasho Kemamoto, Tokyo Verde sempat menderita kekalahan perdananya Yang salah satu penyebabnya adalah dikarenakan oleh kesalahan pemain belakang sisi kiri dalam memberikan umpan Yang mengakibatkan Tokyo Verde kebobolan gol untuk yang ketiga pada pertandingan saat itu Hal tersebut membuat keram netizen yang kemudian melakukan kemarahannya melalui sosial media Para netizen meminta agar Arahan segera dimainkan dalam laga lanjutan Tokyo Verde Netizen sudah tidak sabar untuk menyaksikan debut idola sepak bola mereka saat memperkuat tim yang berasal dari ibu kota negeri Sakura tersebut Menanggapi hal tersebut, pelatih Tokyo Verde Takafo Mihori merespon kemarahan sekaligus permintaan para netizen tersebut Kita lihat saja, apabila Arahan sudah siap dengan segala persiapan Maka mungkin pekan depan akan segera diturunkan dalam laga Tokyo Verde vs Renova Yamaguchi Ujarnya kepada awak media Bahkan, Direktur Tokyo Verde, Atsuhiro Ejri pun ikut turun tangan untuk menenangkan para fans Prata Marhan Yang sudah mulai memberikan komentar miring di media sosial Tokyo Verde Bahwa pada dasarnya semua persiapan sudah dilakukan untuk menurunkan Prata Marhan dalam permainan berikutnya Namun, saat ini Arhan masih berpuasa dan sedang tahap penyesuaian diri Jadi kita lihat saja kemungkinan kedepannya Harap bersabar, kata Direktur Tokyo Verde tersebut Berbagai komentar miring memang sudah banyak diberikan oleh para fans Arhan Mereka beranggapan bergabungnya Arhan ke Tokyo Verde hanya sebagai bahan untuk mendongrak popularitas dari tim ibu kota Jepang tersebut Hal ini bisa dibuktikan setelah Prata Marhan bergabung Follower dari media sosial Tokyo Verde meningkat secara drastis Dan kebanyakan dari mereka adalah fans Arhan dari tanah air yang didominasi oleh kaum Hawa Semoga memang benar bahwa Prata Marhan akan dimainkan pada pertandingan pekan depan dalam tajuk laga debut Prata Marhan Semangat terus Prata Marhan